Hai teman-teman, Ginda disini. Di video kali ini aku akan membahas seputar tentang kantung mata. Jadi kita akan membahas dulu apa itu kantung mata, bagaimana asal membuat terbentuknya kantung mata ini, apa penyebab yang membuat terbentuknya kantung mata, seperti apa ciri-ciri kantung mata, bagaimana perawatan, pencegahan, dan cara mengatasinya. Pertama kita bahas apa itu kantung mata atau biasa disebut mata panda. Ini merupakan suatu kondisi di mana pada bagian bawah mata terjadi pembesaran dan penebalan karena penumpukan cairan akibat melemahnya jaringan dan otot yang menopang kelopak mata. Sedangkan asal mula terbentuknya kantung mata berasal dari cairan atau lemak yang berpindah dan berkumpul ke kelopak mata. Penyebab dari terbentuknya kantung mata ini, pertama adanya penumpukan cairan. Penumpukan cairan ini terjadi karena ada perubahan cuaca yang panas, membuat meningkatnya kelembapan area mata sehingga akan terlihat membengkak. Bisa juga karena hormon, karena mempengaruhi tingkat produksi pada cairan tubuh. Juga bisa karena makanan asin, karena makanan asin ini membuat cairan di dalam tubuh tidak bersilkulasi dengan lancar karena kelebihan garam sehingga area di bawah mata terlihat menyimpan banyak cairan. Kedua, karena kurang tidur. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan tubuh. Cairan dan darah akan disaring melalui ginjal yang bekerja lebih efektif saat tubuh beristirahat atau tidur. Namun ketika kita kurang tidur, penyaringan ini terganggu sehingga terjadilah penumpukan. Yang ketiga, karena genetik. Jika salah satu orang tua memiliki bentuk kantung mata yang besar, kemungkinan turunannya akan memiliki masalah yang sama. Hal ini biasanya tidak dapat kecegah. Keempat, berkurangnya elastisitas mata. Menurunnya lapisan lemah di bawah mata terjadi saat elastisitas berkurang sehingga kulit akan tertarik ke bawah mengikuti gravitasi. Saat itu kulit tidak memiliki bantalan sehingga menyebabkan terbentuknya kantung mata. Kelima, karena alergi. Saat mengalami alergi tertentu, tubuh akan meliris senyawa kimia. Hal ini menyebabkan pembengkakan area mata yang disertai kemerahan. Dan yang keenam, usia yang bertambah. Karena seiring bertambahnya usia, otot dan struktur jaringan kulit di sekitar mata secara otomatis akan melemah. Sehingga kulit di area bawah mata akan kendulih dan terbentuklah kantung mata yang disertai dengan kerutan-kerutan lainnya. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri kantung mata. Yang pertama, kantung mata berwarna kebiruan. Ini penyebabnya karena gaya hidup yang tidak sehat, stres, alergi, dan kurangnya istirahat. Untuk kantung mata yang berwarna kecoklatan, ini penyebabnya karena bertambahnya umur, keturunan genetik, munculnya pembuluh darah, dan kerusakan yang disebabkan oleh matahari alias pigmentasi. Untuk kantung mata yang berwarna keungungan, ini penyebabnya karena penuaan dan faktor genetik yang membuat kulit mengalami penipisan. Dan untuk kantung mata yang berwarna gelap dan berbayang, ini penyebabnya karena bertambahnya umur, volume otot di sekitar mata yang berkurang sehingga menciptakan cekungan. Untuk cara perawatan dan pencegahannya, disini aku sertakan gambar yang bisa kalian capture dan kalian simpan. Jadi ambil video ini dengan resolusi paling tinggi sebelum kalian capture gambarnya. Dan bagaimana cara mengatasinya, disini aku juga sertakan gambar tulisan yang bisa kalian capture. Jangan lupa diambil video ini dengan resolusi paling tinggi sebelum kalian capture gambarnya. Oke teman-teman, sampai disini dulu. Video aku kali ini semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.